Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman melantik dua orang pejabat administrator Eslon 3 yang belum sempat hadir pada agenda pelantikan Jumat lalu oleh Gubernur Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menggelar pelantikan dalam jabatan administrator Eslon 3 yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi pada Senin 16 Januari 2023. Mereka yang dilantik yaitu Olfi Oktina, Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Desvian, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Dua orang pejabat yang dilantik tersebut merupakan pejabat yang belum sempat hadir pada pelantikan dalam surat keputusan untuk 54 orang pejabat oleh Gubernur Jambi pada Jumat 13 Januari lalu. Pelantikan ini berjalan dengan hikmat, dipimpin langsung oleh Sekda Sudirman dan disaksikan sejumlah pejabat Eslon 2 di lingkup Provinsi Jambi. Usai pelantikan, Sekda Sudirman menyampaikan, berdasarkan amanat dari Gubernur Jambi Al-Haris, ia ditugaskan untuk melaksanakan pelantikan dan mengingatkan untuk semuanya agar meningkatkan dan memperbanyak rasa syukur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan diharapkan bisa menjalankan tugas dengan amanah. Hari ini kami melantik dua yang tersisa dari pelantikan hari Jumat kemarin ya? Ya Jumat kemarin kita melantik 54 yang hadir, 52-1 dalam perjalanan. Kemudian satu lagi itu tidak mengetahui, baru diketahui setelah ada pelantikan. Jadi hari ini diperintah Pak Gubernur kami untuk pelantikan dua tersisa itu, jadi sesuai dengan nama Pak Gubernur, ini masih ada lagi rangkaian yang lain, masih ada lagi rangkaian pelantikan yang lain, karena belum seluruhnya seluruhnya seluruhnya, termasuk juga ada seluruhnya seluruhnya, termasuk juga ada seluruhnya seluruhnya. Mungkin ada tahapan berikutnya setelah Pak Gubernur kembali dari umrah. Terima kasih telah menonton!